Polisi masih melakukan penyelidikan kasus meninggalnya pengemudi perahu di Telaga Serangan Magetan. Sejumlah saksi sudah diberiksa, namun hingga saat ini belum ada tersangka. Kasus meninggalnya pengemudi perahu atau speedboot Telaga Serangan Kecamatan Pelawasan Magetan masih ditangani aparat kepolisian Polres Magetan. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Kasus Reserse Kriminal Polres Magetan AKP Rudi Hidayanto menjelaskan, sudah ada lima orang saksi yang sudah diberiksa. Empat dari penumpang dan satu pengemudi perahu bernama Ratno yang terlibat tabrakan dengan perahu milik Darmin yang meninggal dunia. Saat ini belum ada penetapan tersangka dan polisi masih akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi lain, termasuk pengelola wisata. Kami akan minta keterangan beberapa orang saksi, baik itu yang melihat, kemudian yang mendengar, atau yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan pariwisata ini. Sudah berapa saksi yang diberiksa? Sampai saat ini ada empat orang saksi penumpang yang telah kita ambil keterangan, termasuk dari pihak pengumudi yang telah menabrak, yang kecelakaan. Sementara pengumudi yang satunya sudah meninggal dunia. Dan rencana pihak penyelidik ini akan melakukan pemanggilan terhadap kurang lebih enam orang yang perlu kita ambil keterangan untuk mendukung menemukan apakah perkara ini ada peristiwa pidana atau tidak. Pengemudi tidak menggunakan alat pengaman, baik helm ataupun penyelamat perompi anti air itu. Seperti diberitakan sebelumnya, sopir perahu atau speedboot Darmin 50 tahun ditemukan meninggal dunia, tenggelam di telaga sarangan setelah ditabrak perahu lainnya pada Sabtu sore kemarin. Saat itu korban sedang berdiri di bagian depan perahu untuk mengambil gambar atau foto penumpang. M. Ramzi, JTV, Magetan M. Ramzi, JTV, Magetan M. Ramzi, JTV, Magetan M. Ramzi, JTV, Magetan